Mungkin pada mau berangkat ke sawah ya Kita sapa simbay Bah, mau enggak? Kok ditonton? Nah inilah gambaran aksesnya Jika jalurnya itu menuju ke jalur hutan Seperti bapak ini Pak Nah ini Ternyata itu ada yang bertanam di hutan Lalu nunggu pak Lalu nunggu saking beluruh Buk, kalau nunggu roti tapi nunggu sakar Duk, nunggu di saring-saring Lalu nunggu pak Oke Oh Lalu nunggu Tampak ada alas Tandur pari Ternyata ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini ini? Ini ada di pantu ini Bipit padi Bipit padi ini Wow Nanti ini menenggarap lahan perhutani Ternyata ini pak Ternyata Ngomong makasih pak Ngoten Ini sangat indah sekali Pemirsa Kita lihat Bentang alam yang Sangat Sadu Selamat menikmati Selamat menikmati Ngomong makasih pak Ini pagi ini banyak traktor yang akan berangkat ke sawah Ada tiga traktor ini Musimnya bercocok tanam Ngomong mak? Suasana pagi hari Bisa kita saksikan Warga mulai beraktivitas Di sawah ya Ini ada yang mentraktor Kemudian di Sebelah Kanan jalan ini Ada yang Mencari rumput Sebuah Suasana yang sadu Buk Pada sepakan Ini kok Wanten dokar Buk Oh Oh Segedat yang pengkol Bada Mangkal Teng punding Wanten Teng pasar ngawin Ini masih ada Apa namanya Sedulur Itu loh Kuda Atau Dukar Orang sini itu bilangnya Dukar Ini akan berangkat Biasanya ngetem Di kawasan Pasar ngawin Ini dokarnya akan berangkat Wah Wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali berjumpa dengan channel sahabat Al Arif Blura Nah pemirsa kembali kita akan ajak untuk jalan-jalan dan juga silaturahmi secara virtual Menyapa saudara kita yang ada di pedesaan Kali ini kita sudah berada di kawasan pasar Njapah Kecamatan Njapah, Kabupaten Blura yang di bagian barat Nanti kita akan eksplore pedesaan yang ada di wilayah Kecamatan Njapah ini ya Setelah kemarin kita berusaha di wilayah Kedung Tuban Atau di Blura bagian selatan Kali ini kita menuju Blura bagian barat Tujuan kita nanti akan menuju ke Bendungan Randu Gunting Salah satu obyek wisata nasional yang ada di wilayah sini Ini tadi kita lewat jalur Ngawen Dan ini sudah sampai di Pasar Njapah Sebelah kanan kiri ini merupakan Pasar Njapah Cuma saat ini tidak pasaran mungkin ya Jadinya banyak lapak-lapak yang tutup Banyak sedikit penjual yang berjualan Nah kita akan tunjukkan jalur menuju ke Bendungan Randu Gunting Tadi ada pertigaan masjid Kita ambil yang ke arah kanan Ini posisi masih di kawasan Desa Njapah Kita nanti akan melewati beberapa desa Dan kita berharap semoga videonya bisa menambah informasi dan wawasan Atau mungkin untuk sekedar nostalgia Tombol Kangen Kampung Halaman Pokoknya terima kasih yang sudah selalu menyimak Menonton petualangan ini Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan Dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan Nah ini sudah masuk wilayah Desa Mbokem Di depan ini Ini jembatan Ini ada Gapura Desa Desa Mbokem Ini aktivitas warga Mungkin pada mau berangkat ke sawah ya Ini kita siapa Simbae Mbak Mau enggak Kok ditonton Ini ada juga yang berjalan kaki Mbak Kok melampah mawon Oh Keluar bonceng Pribun Oh Sawah ya mereka Yang mereka Mbak Badi itu randu gunting Iya randu gunting Iya randu gunting Iya atas atas Mbak Iya Nah warga disini tuh suka Jalan kaki Dan juga naik sepeda Jalan kaki 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 kita akan meninggalkan kawasan pemukiman warga dan akan masuk ke jalur hutan kita kasih tahu jalur ini sekaligus merupakan jalur alternatif dari wilayah Kabupaten Blura tembus ke Kabupaten Pati bisa juga tembus ke wilayah Kabupaten Rembang jadi dari jalur ini bisa sampai Desa Kalinanas, Jepah tembus Desa Meronggo Pati dan jika belok ke arah kanan tembus ke wilayah sumber Kabupaten Rembang ini suasana hutan di sini kita kasih lihat ya untuk akses jalan sejak awal dari pasar Jepah tadi itu bagus dicor sampai sini pun juga masih bagus cuma untuk lampu penerangan jalan di sini masih minim mungkin saat melintas malam hari akan gelap di sini sampai jumpa di sini Berjalan pelan-pelan ya Sembari menikmati indahnya pemandangan disini Kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Yang selalu menonton, like, komen, dan juga subscribe Sehingga channel ini bisa terus berkembang Kemudian bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini Atau baru menonton video ini Kita ucapkan selamat bergabung Tentunya jangan lupa di subscribe ya Biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari sahabat Al-Arib Blura Nah ini di depan bisa kita saksikan Ini motor kita matikan saja pemirsa Disini itu ada sesuatu yang sedikit sadu dan menarik ya Itu ini ke arah kiri Nah itu ke arah desa Ngapluan Dan itu terlihat perbukitan rumah yang indah Tapi ini ada sedikit yang menarik perhatian saya Di sebelah kanan jalan ini ya Ini itu ada warga yang beraktifitas sepertinya itu bertanam Bismillahirrahmanirrahim Coba kita belok ke arah sini Oh ini jalur menuju ke hutan ini sedulur Wah jalannya ekstrim sekali ini Nah ini ternyata itu ada yang bertanam di hutan Ternyata itu ada yang bertanam di hutan Ini kita tanam nopongnya ini Tanam padi di hutan Ini ngarani gogo Gogo ini aku buatan gue lagi iwak nih Ini aku gogo ini ini gogo Ini ada yang bertanam padi Aku mau nge-nge Bu Aku mau nge-nge-nge Aku harus nge-nge-nge Aku harus nge-nge Bu, aku mau nge-nge Roti tapi tidak mau nge-nge Tidak lagi di saring-saring Tidak Tidak Oh Bukan ngertes nih Tampak ada alas Tandur pari Tidak ini Tidak Tidak Ini apa ini ini? Ini gogo ini pantu ini Bipit padi Bipit padi ini ini Wow Ini terus di Iciri Itu ini? Iya Ini tukul Nge-nge 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 Ini dari kawasan Nge-nge Secara administrasi desanya ikut wilayah desa Gaploan, kecamatan Japa, kabupaten Blora. Tapi untuk hutannya di wilayah Rembang. Berarti ini menggara pelahan perhutani. Unik ini pemirsa. Ini alas, jebule, sotitanduri, pari. Kalo rie nate meriki pas zamannya wantan pak presidennya koli? Pak Cokowi ya. Nggak, tenggannya randu bunteng. Nggak. Kalo rie nate meriki pas zamannya wantan pak presidennya koli? Tak salah, jadinya eka. Sebenarnya gaploan. Datus guru. Eka wahyuni nanti. Iya, iya. Boa. Cukup kabarnya? jadi ada yang bapaknya memegang semacam taju taju itu berarti ya apa ya bahasa indonesia ya pokoknya itulah buat untuk membuat lubang untuk membuat lubang yang terbuat dari kayu dilincipi terus ibu-ibu yang ini namanya icir itu memasukkan gabah ke dalam lubang yang sudah ditaju di rumah ini juga ada persilan atau bawang ini itu ada persilan ini berbukitan ngajung ini kok di daerah pundi pak bedingin itu todanan berarti mereka coramono sakit tembus arah pati rembang ini sakit boleh dikatakan perbatasan 3 kabupaten rembang, bloro, kalipati ini mbak apa, lagian icir pari kita akan ke arah sana nah, berjalan ke sini oh, ada air ini kok, nggak pula aneh kok bu nggak pula aneh bu wah, rumah-rumahnya atap-atap ini kok wow ini sangat indah sekali pemirsa kita lihat bentang alam yang sangat sadu kita terus berjalan rotok gembel ini tapi baru dan nggak aneh ini hmm dan itu yang ada airnya itu mungkin kawasan bedungan randu gunting sangat sadu pemandangan pagi ini tak menyangka ini tadi kita berusuhan ke hutan menemukan sebuah keindahan tersembunyi seperti ini dan ini kita geser kamera ke arah kanan mungkin akan sedikit back leg nah seperti bukit teletabis sangat sadu sekali di sini nah inilah kenapa kita tak bosen-bosen menajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual untuk belusuhan ke pedesaan yang ada di kabupaten belora salah satunya dari ujung barat kabupaten belora ini tak kasih lihat itu jalur utama yang nanti akan kita lewati untuk menuju ke bendungan randu gunting dimana bendungan randu gunting ini dulu itu diresmikan langsung oleh beliau nya Bapak Presiden Jokowi Dodo dan ini yang kelihatan merah-merah genting ini kawasan desa gaploan mungkin nanti kita juga akan mampir kesana sangat sadu sekali suasana di sini ini ada yang lewat kita videokan ya ini naik motor ini loh naik motor kemudian menyusuri jalan itu kelihatan kecil sekali nah itu merasa itu gambarannya ketika kita melintas disana ketika berbicara tentang desa itu memang tidak pernah ada habisnya selalu saja ada cerita-cerita yang bisa kita bagikan untuk pemirsa kali ini dari kawasan lahan persil atau lahan baon kita tadi sudah berbincang kita sudah menyaksikan ternyata ada warga yang bertanam padi di kawasan hutan mungkin momen-momen seperti ini sudah langkah di kawasan perkotaan bahkan di pedesaan yang ada di wilayah belura bagian utara ataupun bagian timur seperti di kecamatan jepon kecamatan bogorjo tidak kita temukan yang bertanam padi di hutan ini rancang rancangnya dibutuh langsung di kayu bakar apa 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 suatu apa 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 lho jaman rian ketinggalin nanti wanton wet gud di tempat Oh bekasnya nge-nge pun ditebang Pantesan nge-nge aku baten loh jaman rian ketika wanton wet gud di tempat ini berarti pun ditebang ya Hai karena lah apa di pinggir hutan desa nge-nge wanton senggara pengetennya pak lahan perhutani nge-nge mayoritas g-giparin opo jagung pari jagung campur cocok sedang Oh kanton nge-nge airnya jawab nge-nge berat-at-at-at-at-at-at ini pengalaman baru kalau biasanya nge-nge ngertosin nge-nge persilan nge-nge ditanemi jagung jepulit nge-nge ditanemi pari nge-nge tapi hasilnya nge-nge sakit maksimal bu Oh samikari tangshabin nge-nge usia nge-nge panennya pintar nge-nge 3-4 bulan nge-nge tiga bulan setengah pun sakit panen ini tengah sawah nge-nge sami nge-nge tengah pinggir alas nyata ini pun buat nge-nge hewan liar pak kados ketek nopo macan pun buat nge-nge pun aman berarti nge dan ini kok turinnya nge-nge tengah alas nyata kok tese wonton macan itu oh ini tengah nyata memang teseh macan ini gak berikan nyata oh sebelah utara desa nyata nge-nge terkenal macan nyata nge-nge soalnya aku nge-nge ini nge-nge nge-nge sumber jauh ya seperti mbah wosintan ini aku nge-nge sekarang nge-nge diceritani turinnya tesewonton macan tapi aku nge-nge nge-nge ini gak nge-nge tadi ya pak lurah yang meninggal pak lurah gak nge-nge gak nge-nge tadi ya lho lurus terus ini mengikutin itu tembus bundi ini juga ini juga jalur hutan jalur hutan ini kok jalur hutan ini kok di tanah oh itu yang jauhnya ini ini juga jalur hutan tak perbatasan antara bulurah rembang oh bulurah rembang malah yang mereka ini yang liru bulurah pati bulurah pati berarti ronggo ini kok berarti tidak oh ini kok adik-adiknya derek yang sabin yang pintu nih kok kali adik-adiknya kayak meloknya sawah kayak sedulur hai halo namanya siapa ini halo dek ini tak sangoni buat beli jajan yee oh iya sama-sama pinter ye ngomong makasih pak ngoten yee ini tak kasih bang bang buat jajan ya iya ikut ke sawah ini derek yuk di 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 sini band di di cut na men na na ini na halim pinter pinter hahaha Wow ceboleh mbontot barangnya ternyeknya nah gitu dulu ya pemirsa konten kita tutup sampai disini terima kasih yang sudah selalu menyimak tetap semangat salam sehat seger waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjut petualangan menuju ke bendungan randu gunting sahabat al-ariblora channel ini kak maka saya ditonton sahabat al-ariblora oh nanti nonton nah inilah gambaran aksesnya jika jalurnya itu menuju ke jalur hutan ini seperti bapak naik jadi harus betul-betul dibutuhkan fisik yang prima kendaraannya pun harus sehat karena ini kesasaran al-ariblora itu tetap hati-hati dan waspada itu si adik main disana nah dulu itu di depan ini ada pohon randu walas pohon yang sangat besar dan usianya sudah ratusan tahun ternyata itu sudah ditebang ya dan jika lurus ke depan ke arah sana itu sampai kawasan pati nge pak nge sampai pati itu kawasan desa gaploan seperti apa sih desa gaploan itu yuk kita ajak pemirsa untuk melusuk kesana dan yang sana itu itu merupakan kawasan bendungan randu gunting yeeh 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 yeeh